Sebanyak 13 orang anggota perguruan silat PSHT ditangkap setelah terlibat dalam pengeroyakan anggota kepolisian. Dari ke-13 tersangka, dua diantaranya merupakan pelajar SMA. Dalam keterangan versnya hari Kamis, Kapolda Jatim Irjen Paul Imam Sugiharto menerangkan pihanya menetapkan salah satu tersangka berinisial KNB sebagai provokator. Dia memprovokasi masa dengan menyebutkan bahwa salah satu saudaranya diamankan polisi. Masa pesilat itu kemudian mengeroyok seorang anggota polisi yang saat itu terjatuh dan tertinggal kendaraan patroli. Mobil patroli tersebut terpaksa meninggalkan lokasi karena menjadi sasaran pelemparan batu. Naas, ada salah satu anggota kepolisian yang tertinggal hingga menjadi korban amuk masa. Anggota polisi dari Polsek Kaliwatas itu dipukul di bergantian menggunakan bambu tiang bendera. Sementara itu, Ketua Memung PSHT Pusat Raden Murjoko Hadiwiono menegaskan tidak akan memberikan bantuan pendampingan hukum pada belasan tersangka. Hal itu dilakukan karena perbuatan para tersangka telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan Dewan Pusat PSHT. Murjoko juga meminta identitas para tersangka untuk didata dan terancam dipecat dari keanggotaan PSHT. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.